Hai katanya masih jalannya bagus-bagus hahaha ternyata bagusnya maso itu kayak gini Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ini hari ini aku masih berada di pagilaran teman-teman sama Mas Oe dan Mas Lutfi nah ini sebenarnya kita mau jalan turun pulang ke pagilaran eh dari pagilaran dan rencana mau makan bakso yang sedang viral di daerah Reban nah Mas Oe ngajak jalannya tuh nggak lewat jalur utama pulang nah disini di depan itu kan ada jalan yang ke apa tadi namanya nah ini yang ke arah air terjun ini katanya ada jalan jalan tembus disini nah ini air terjun nah kita coba mau lewat sini ini membelah perkebunan teh di pagilaran ini teman-teman ini jalannya batu seperti ini nah coba kalau memungkinkan kita mampir di air terjun yang dimaksud itu air terjun apa namanya aku juga enggak tahu weh jalan batu makadam tapi batu yang lumayan tertata sih enggak kayak yang di jalur peranten jalur pantai tuh sudah hancur soalnya batunya sudah banyak yang goyang-goyang gitu ini kalau diteruskan mungkin seperti itu nah ini ke kiri air terjun teman-teman nah coba kita lihat jauh nggak air terjunnya oh itu parkirnya disitu di depan masjid omelaku merono modun oh itu parkir air terjun disitu air terjun apa jenengi merono orang mau aku melaku weh lanjut weh golek tak so viral ini yang penting kita tahu dulu lokasnya teman-teman ini parkir air terjun disitu sepi kita lanjut aja karena jalan kakinya lumayan jauh katanya sih turun kesana nah kata mas oe ini bisa tembus di reban nggak tahu ini jalannya batu seperti ini terus apa nggak sepertinya iya sekali-sekali nggak apa-apa sih berusukan kayak gini weh situ ada sungainya teman-teman ya 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 katanya mas oe jalannya bagus-bagus hahaha ternyata bagusnya mas oe itu kayak gini weh katanya sih daripada atau dibandingkan kita lewat jalur utama menuju reban teman-teman itu disini lebih cepat katanya memotong oh cuman sampai jembatan sini saja yang jelek nih eh nih weh bagus tuh sungainya tuh nah kita dapat jalan bagus kita lihat saja nanti tembusnya di sebelah mana mas oe ini kok tahu aja ya jalan-jalan kemana-mana aku ya iran soalnya dia anu teman-teman kalau mas oe itu dari dulu dari udah lama banget ya itu emang hobi sepeda quest tuh quest yang MTB tuh itu melewati jalur-jalur pokoknya yang nggak biasa jadi apalagi yang jalan peranten terus sekarang jalan yang sudah bagus atau kayangan itu dari julu jaman masih jalan tanah dia sudah sering lewat sana goes itu sampai dieng sampai kemana-mana soalnya oh kita sudah nyampe jalan tembusnya disini walah tapi ini bukan jalan belum jalan jalan raya reban bawang ini coba nanti dimana tembusnya kenapa didorong kenapa didorong nggak aku raso nyetep ya tiba-tiba hujan ini kita berhenti di SD di di desa desa apa ini mas? ha? desa ngadirjo camatan reban ngadirjo ngadirjo camatan reban ini kan lumayan beres teman-teman kita lanjut lagi kita lanjut lagi aduh 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 ini mau mundur tapi takut bikin lumut berlumut aspanya huh utuh dulu ke utih Hai mana jalan tembusnya bisa cari jalan tembus teban bawang masih jalan kampung desa Nadirjo Oke kita sampai juga tembus di jalan raya Erban bawang Oh pagi masjid ini tembusnya ternyata Masjid Anur kita tarik bakso bareng bakunya apa namanya Yof ini apa gitu namanya Oh iya ini bener gua lah kok pagi reaksi ini yang kecil ini metode cuy Oke aku depan rumah nih kita udah sampai kita udah sampai di warung Suijah ternyala bukan Sujiah aku tahunya tadinya Sujiah Suijah mas ini dingin-dingin makannya yang anget-anget dan makannya yang anget-anget dulu nah ini aku cobain bakso nya teman-teman bakso nya mas Owi pesen Sob Iga mas Fofi juga Sob Iga oke sekarang kita cobain bagaimana rasanya bakso di Kiosrini Haji Sujiah Sujiah apa Suijah Sujiah ya nah ya aku suka teman-teman karena warung bakso itu pakai yang saus bukan saus asal-asalan gitu nah ini saus yang enak gitu kan ada yang warung bakso sausnya saus yang kasar murahan itu nah ini sausnya termasuk saus yang enak oke aku sudah cicipi teman-teman kuahnya ya lumayan enak sih lumayan enak tapi menurutku sih bukan yang enak banget gitu gak sih tapi mungkin selera atau lidah orang kan beda-beda tapi cukup enak aku belum cicipi si bakso nya aku sudah cipin bakso nya ini teksturnya modelnya tuh lembut empuk gitu kan ada yang bakso yang keras gak tahu ya mungkin itu beda jenis bakso urat itu keras kalau ini modelnya lembut empuk jadi bagi yang manula-manula yang sudah kekuatan menggunanya berkurang ini masih cukup bisa diterima nah karena aku belum cicipi sopiga aku minta pendapat mas OI kata mas OI sih sopiga nya dan teksturnya empuk kembukannya itu lebih empuk warung Gaga atau rumah makan Gage yang ada di Waleri nanti kapan-kapan aku review juga warung makan Gage itu spesial sopiga Iga Bakar Soto dan lain-lain nanti kita cobain kesana juga kalau mie nya itu modelnya teksturnya lembut temen-temen mie nya lembut empuk aku seneng kan ada bakso yang mie nya agak kerasi terus kalau yang ini bakso yang agak gede ini teksturnya lebih kenyal dibanding yang bakso kecil-kecil tadi kemudian di dalamnya ada apa ini kayak urat gitu-gitu dan ini dia temen-temen daftar menunya yang ada di rumah makan ibu haji suicah aku bingung suicah suci tiga ini alamatnya ya jalan raya reban bawang kilometer 1 desa tambah boyo ini nomor HP nya di Google Map ada nanti link Google Map nya aku kasih di deskripsi ini daftar menunya andalanya disini memang shop iga iga bakar dan bakso nya tapi ada yang lain juga tuh ada bakso balungan bakso sapi soto banyak ini aneka minumannya jadi temen-temen silahkan coba disini kesini ini sudah habis ini masoi tinggal tulang belulang nah kalau dari jalan raya seperti ini temen-temen agak ke bawah gitu lokasinya sini kalau yang itu kios apa ya pak yang sebelah itu pak sama ya oh tempat makan bakso juga disitu oh ada dua temen-temen oh gitu menunya sama ini dia temen-temen oh yang bakar-bakar disitu oke 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 berada di pinggir jalan raya sih gampang nah ini udah sepi tadi rame banget gak enak mau bikin video temen-temen disini nih selain bakso terus shop dan lain-lain juga ternyata ada aneka jajanan seperti ini nah itu coba kita mendekat nah ini banyak aneka oleh-oleh apa ini contohnya ini kripik kripik aneka kripik tuh kripik tempe dan lain-lain banyak ada rambak juga nih ini ada rambak juga ini ada rambak juga jadi menurutku enak sih termasuk enak bakso nya maksudnya layak untuk kembali lagi kesini lalu pas lewat sini gitu layak lah di baleni meneh bakso nih oke kita persiapan pulang hujanin copot ya dan pakai nera copot ya oke terima kasih yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk like share komen dan subscribe yang belum subscribe sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah